Nah, kenapa ada perdeseraan ini? Ini dilihat sebenarnya ketika anak di sekolah ini sebenarnya dibuat mumpuni untuk bisa hidup sendiri. Berdaya untuk kehidupannya sendiri artinya, anak-anak nanti akan mampu mengambil keputusan atas persoalan yang dia hadapi, mencari nafkannya sendiri, menghidupi dirinya, dan berdaya menjadi manusia. Jadi teman-teman, ternyata ada pergeseran kebutuhan dari para pemberi kerja. Ternyata teman-teman yang dibutuhkan sekarang itu adalah pekerja-pekerja kreatif yang dalam proses yang bekerja itu di bidang riset, pengembangan desain, pemasaran, dan juga gimana sih bersaing dalam supply global dunia yang sekarang benar-benar ya memang sangat memerlukan orang-orang yang cerdas untuk bisa dipakai. Persoalannya, buruk kita, apakah nanti akan diperlukan? Kalau di negara yang kurang berkembang, memang yang diperlukan itu masih tenaga, tenaga kasar dari manusia. Tetapi kalau kita bicara tentang perkembangan zaman, artinya di negara yang lebih maju, yang dibutuhkan bukan otot, teman-teman, tetapi otak pekerjaan yang kreatif, di mana anak bisa memiliki ide-ide kreatif dan bisa kecimpung di dunia ide kreatif seperti itu ya, teman-teman. Ada ternyata pergeseran kebutuhan kerja pada abad 21. Ini yang membuat mengapa kebutuhan belajar juga berubah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.